Intro Halo Sumatera Utara Selamat sore pemirsa apa kabar anda di sore hari ini Senang sekali kami hadir kembali menjumpai anda dalam program Sumatera Utara hari ini Edisi Minggu 3 Maret 2024 Kali ini bersama saya Mohd Azril Nasution Dan saya Ayu Alvin Yoko Seperti biasa pemirsa sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara Telah dirangkum tim redaksi kami untuk anda Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya Pemirsa di informasi yang pertama satu unit mobil sedan Sabtu malam terbakar di Jalan Komodor Laut Yosudarso Titipapan Kota Medan Masyarakat yang melintas bahu membawa memadamkan api dengan pasir serta racun Warga di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso 10 km 11 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Digegerkan dengan kebakaran satu unit mobil sedan yang tengah melintas Api dengan cepat membakar bagian mesin depan mobil milik Caroline yang dikendari suaminya Masyarakat sekitar lokasi dan pengguna jalan yang melintas Langsung bergotong royong memadamkan api dengan menggunakan pasir dan racun api Pemilik mobil Caroline mengatakan bahwa sebelum mobilnya terbakar dirinya bersama suami Baru saja mengisi BBM dan minum kopi di kawasan Medan Marelan Tiba-tiba tercium aroma kabel hangus sehingga suaminya menghentikan mobil yang mengeluarkan asap dan api BBM dan minum kopi di kawasan Medan Marelan Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini Namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Kita beralih ke informasi lain pemirsa Puluhan petani terlibat bentrok dengan petugas pengamanan PT Perkebunan Nusantara II Di Kebun Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdan Bentrokan terjadi karena petani marah, tanaman pertanian mereka dicabut dan dirusak petugas perkebunan Bentrokan yang terjadi antara petani dan puluhan petugas pengamanan PT Perkebunan Nusantara II Warga Dusun II Desa Sidodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdan Peristiwa bentrokan terjadi saat puluhan petugas dari pengamanan PT Perkebunan Nusantara II Dibantu personil TNI mendatangi lahan pertanian yang digara petani Namun kedatangan petugas pengamanan kebun ini dihadang para petani hingga nyaris terjadi bentrokan fisik di areal perkebunan Kemarahan petani disebabkan karena tidak terima tanaman mereka dicabut dan dirusak oleh puluhan petugas pengamanan PT Perkebunan Nusantara II Yang masuk secara tiba-tiba di areal perkebunan Sehingga kelompok tani langsung menghadang dan mengejar petugas keamanan perkebunan hingga keluar areal perkebunan Dengan kondisi semakin memanas, pihak dari pengamanan PT Perkebunan Nusantara II Dibantu personil TNI akhirnya keluar dari areal perkebunan Sei Semayang untuk meredakan emosi para petani Kepala desa Sidodadi langsung melakukan musyawarah antara masyarakat dan pihak PT Perkebunan Nusantara II Untuk menyelesaikan konflik lahan seluas 150 hektare tersebut Perwakilan kelompok tani Thomas Sembiring mengatakan pihaknya terpaksa melawan karena tanaman mereka dirusak Dan mengklaim lahan seluas 150 hektare merupakan tanah yang dimiliki orang tua mereka sebelum dikuasai PT Perkebunan Nusantara II Mulunya milik orang tua kami, dulu ada lahan itu perairan, persawahan, persawahan ladang yang ada di belakang rumah kami Di tahun 1966, siapa yang tidak meninggalkan lahan itu dianggap PKI Jadi oleh pemerintah, jadi orang tua kami karena dia butuh hukum, dia meninggalkan lahan itu Dan sesudah kami mendengar instruksi dari Presiden Pak Jokowi Bahwa lahan yang ada di tanah pemukiman kembalikan kepada masyarakat Maka kami mengambil lahan yang ada di belakang rumah kami Yang diperjuangkan orang tua kami tahun 1953 itu Bentrokan yang terjadi antara petani dengan petugas keamanan perkebunan tersebut Tidak sampai memicu adanya korban jiwa maupun luka Mereka berharap dapat kembali menanam dan tidak diganggu oleh pihak PT Perkebunan Nusantara II Dan masyarakat akan terus mempertahankan lahan leluhur mereka Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa warga Kelurahan Semati Kecamatan Medan Maimun protes setelah akses jalan ditutup sekolah yang berada di sekitar lokasi Penembokan dilakukan dengan menutup keseluruhan bagian jalan Warga Jalan Brikjen Katamso Gang Abadi Sabtu kemarin memprotes penembokan gang tersebut yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah swasta yang berada di kawasan tersebut Salah seorang warga sekitar Romino mengatakan bahwa jalan ini telah terlebih dahulu ada sebelum adanya sekolah yang beroperasi Pada tahun 2019 silam Diketahui pihak sekolah mulai melakukan penembokan setelah rumah di sisi gang yang ada di belakang dibeli oleh pihak sekolah Dan sejak itulah gang tersebut mulai ditembok Meskipun perwakilan sekolah sempat menemui warga Namun pihak sekolah tidak menunjukkan bukti pembelian dan dibeli dari siapa Penembokan dilakukan secara keseluruhan dan setinggi 5 meter yang mengakibatkan warga sama sekali tidak bisa melintasi jalan yang sehari-hari menjadi lintasan para warga Warga berharap agar tembok tersebut dibuka kembali sehingga tidak perlu memutar jauh untuk keluar dari pemukiman pada penduduk Kalau untuk bertanya langsung ke pihak sekolah tidak ada Cuman perwakilan dari pihak sekolah lah bang Masalah penimbuan itu udah dibeli karena sama pihak global gitu Dibeli dari mana? Dari siapa? Nggak ada dijelaskan? Nggak ada dijelaskan bang Kami pun mau minta surat apanya Nggak ada dikasih tau kan gitu bang Nggak ada dikasih lah sama orang itu Kalau ini biasanya status jalannya status jalan apa nih bang? Kota lah bang Gang kota? Iya gang kota kan udah ada kemarin pelangnya Gang abadi Pemirsa kantor pos unit secanggang menyalurkan beras bantuan ketahanan pangan ke desa terpencil Untuk warga Pulau Jaring Halus kecamatan secanggang Kabupaten Langkat dengan menggunakan kapal laut kemarin sore Kantor pos secanggang dibantu personil koramil dan polsek secanggang menyalurkan bantuan beras ketahanan pangan dari pemerintah pusat ke warga desa Jaring Halus yang ada di Pulau Jaring Halus kecamatan secanggang Kabupaten Langkat Untuk mencapai desa tersebut harus dilalui melalui jarum laut dengan membawa 341 karung beras yang berisi masing-masing 10 kg beras dari dermaga secanggang menuju Pulau Jaring Halus Kepala kantor pos secanggang Wahid Firman Syah mengatakan penyaluran secara langsung ke warga ini sebagai bentuk kepedulian dan bentuk pihak pos Indonesia agar warga desa Jaring Halus tidak perlu repot harus datang ke kantor pos untuk mengambil bantuan beras Pemirsa kami ajak Anda ke informasi lainnya petani sawit di daerah Padang Lawas mengeluhkan harga tandan buah segar kelapa sawit yang tidak seimbang Dengan harga pupuk non-subsidi dibarengi mahalnya biaya perawatan serta sulitnya untuk mendapatkan pupuk subsidi sehingga menyebabkan para petani sawit sulit untuk meningkatkan hasil kebun milik mereka Tingginya biaya perawatan kebun serta masih rendahnya harga tandan buah segar kelapa sawit menyebabkan para petani kesulitan untuk meningkatkan hasil pertanian milik mereka Sedangkan untuk pupuk subsidi yang seharusnya bisa menolong para petani saat ini langka dan jikapun ada harganya jauh di atas harga yang telah ditentukan oleh pemerintah Tingginya biaya perawatan serta kurangnya pemupukan berpengaruh terhadap hasil kebun sawit Sehingga saat ini kesejahteraan para petani masih jauh yang diharapkan dan hal ini disampaikan sahrul Salah seorang petani sawit yang mengaku kesulitan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi Sedangkan hasil kebun sawit ini terus menurun dikarenakan musim trek buah sawit Inilah pak faktor dari pupuk yang mahal Jadi petani itu merawatnya juga ala kadarnya jadi lialah bapak itu lahan kita itu semua sekali Inilah contohnya ini Ini hasil 3 hektare dimana dapatnya segini, gak ada 1 ton Gimana petani musjahtera, gimana petani sawit memaju pak Kalau caranya pemerintah kayak gitu Naik sebentar Kemudian diturunkan lagi efek dari minyak goreng yang ditekan Pabrik, pabrik menekan petani Yang susah ya petani juga pak Mohonlah bantuan dari pemerintah gimana solusinya Akses pupuk subsidi pun sangat sulit Itulah, sangat langka Jadi ya itulah Pemirsa guna mendukung dan mewujudkan pelaksanaan F1 Powerboat dan Nautoba berlangsung aman dan nyaman Polda Sumatera Utara menerapkan pengamanan berbasis digital Pengamanan F1 Powerboat oleh Polda Sumatera Utara berbasis digital dilakukan dengan menempatkan sejumlah kamera CCTV yang rawan terjadinya kebacetan maupun lokasi keramaian termasuk di pintu masuk Selain itu juga bagi pengunjung yang memasuki lokasi venue, penonton diwajibkan memasuki pintu masuk dengan menerapkan face recognition atau menggunakan perangkat alat deteksi wajah Pengamanan berbasis digital ini ditempatkan di posko kendali Polda Sumut, common center yang lokasinya tidak jauh dari tempat balap racing powerboat Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Agung Setia mengatakan metode pengamanan berbasis digital diharapkan mampu menjadikan F1 Powerboat berjalan sukses dan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak pada ekonomi kerakyatan menuju sejahtera Kepolisian terus mengembangkan model dan pola operasinya Kepolisian meninggalkan pola-pola operasi lama yang konvensional menjadi kepolisian modern yang beradaptasi dengan perubahan Saat ini penyelegaran event ini juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi Kemudian juga teknologi-teknologi lain yang berdukung untuk menjamin keselamatan dan keamanan Pemirsa 18 pembalap F1 Powerboat Championship dan Oktober 2024 akan memulai pertarungan memperebutkan titel juara dunia 2024 pada pukul 11 siang ini Hal tersebut diungkapkan Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen IKP Septriana Tangkari Septriana mengatakan bahwa mereka akan memacu jet airnya untuk menjadi yang terbaik di sirkuit Pelabuhan Mulia Raja Napitupul Balige Andalan tim BNH di NH Vietnam Jonas Anderson akan memulai balapan dari posisi pertama Disusul pembalap victory tim Eric Stark berturut-turut posisi 3 dan 4 yakni pendatang baru Rusty Wayat dari Sarjaj Tim dan Steven Aran Juara dunia 2023 Bartek Mars Jalek dari Stormy Racing dan juara dunia kali ini Sami Selio dari tim Red Devil SMC F1 di posisi 5 dan 6 PJS Senior Vice President Corporate Secretary PT Aviation Pariwisata Indonesia atau In Journey Yudistira Setiawan mengatakan Bahwa animo masyarakat dalam dan luar negeri cukup tinggi untuk menyaksikan balapan tersebut Untuk tahun ini merupakan tahun kedua Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1 H2O F1 Powerboat Seri Danotoba Di tempat yang sama pada 2023 Bartek Mars Jalek keluar sebagai yang terbaik Ada 18 pembalap dari 9 tim yang berasal dari 10 negara akan beradu cepat di sirkuit Pembalap dari tim BNH din Vietnam Jonas Anderson memacu perahu cepatnya sambil mengikuti sesi sprint race 1 Kejuaraan dunia perahu motor F1 Powerboat F1 H2O 2024 Danotoba Baligie Jonas Anderson berhasil menjadi juara setelah menyelesaikan 14 lap dengan meraih 10 poin Di ikuti pembalap dari tim Stromoy Racing Bartek Mars Jalek dengan meraih 9 poin Dan di posisi ketiga diraih pembalap dari tim F1 Atlantic Team Benjalf dengan meraih 8 poin Amir Yandi pembalap Sarjats Team Rusty Wyatt memacu kecepatan saat mengikuti sesi sprint race kedua Kejuaraan dunia perahu motor F1 Powerboat 2024 di Danotoba Baligie Dan semua berjalan rancang Atau juga maaf baik ombak Kemudian arah mata kaki dan semuanya bersahabat dan berhubungan Dan mereka berdoa untuk mengharapkan dan rancang Bapak Ibu sudah berharapkan Cepat tersebut powerboat ada rupanya untuk merekatkan pariwisata di Danotoba dan sekitarnya Sehingga berdampak pada penghormatan OPDB untuk Indonesia Dan menjadi contoh suksesnya sport reserve Indonesia Pembalap asal Uni Emirat Arab Rusty Wyatt dari tim Sharjah Tampil sebagai juara pada balapan powerboat Grand Prix of Indonesia 2024 siang tadi Di Pelabuhan Mulia Raja Nabi 20 Bali G Kabupaten Toba Untuk mengetahui informasi selengkapnya Kini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Lukman Hakim Sitorus langsung dari Bali G Kabupaten Toba Selamat sore Lukman Bagaimana informasi terkini di balapan F1 Powerboat? Selamat ya baik Ayu Kori, Azril dan pemirsa Informasi yang disampaikan oleh Azril adalah informasi yang kemarin ya Kita hari ini punya update-nya seputar pembalap Pemenang dari F1 Powerboat yang disampaikan oleh Kori tadi adalah benar Dimana pembalap asal Uni Emirat Arab Rusty Wyatt ini Dari tim Sharjah tampil sebagai juara pada balapan powerboat Grand Prix of Indonesia 2024 Dimana pembalap yang berusia 29 tahun ini Mampu finish tercepat dari total 30 lap yang berlaku nilitasan venue Pelabuhan Mulia Raja Baliki Kabupaten Toba yang tadi Dan ras ini mengawali startnya di posisi ketiga Mampu menjaga jarak dengan pimpinan lomba John Anderson dari tim Vindy Vietnam dan Eric Stark dari tim Victory hingga lap kedua Lomba sempat dihentikan kemudian tidak lama berserang Dilanjutkan kembali Dan Azril serta Yukori pada jalannya lomba Jackson sebenarnya tampil brilian dengan unggul jauh dari Eric Stark dan Rassi Namun pada lomba di lap terakhir Persaingan antara ketiga pembalap ini semakin ketat Dimana di pertengahan jilang garis finish Jackson dan Eric ini salih-salih Kemudian momen tersebut dimanfaatkan Rassi dengan teknik Untuk melihat celah dari persaingan keduanya Hingga finish memasuki beberapa meter Dengan demikian Rassi langsung tancap gas Dan mampu menyalip Jason dan Eric Serta memastikan juara secara dramatis Sementara Eric Stark finish kedua dan Jason harus puas di podium ketiga Meski sejak awal memang pimpinannya dijalankan oleh hasil ini Maka Rassi meraih 20 poin Sedangkan posisi runner-up ada Eric Stark dengan 15 poin Dan Jason di peringkat ketiga di total poin 12 Sedangkan peringkat keempat ada Stefan Aran 16 poin dan Bartek Mazalek dengan 16 poin Dalam kesempatan yang sama siang tadi kami wawancara Dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Ada Bapak Gito Aryo Tejo yang berharap Ajak F1 Powerboard dan Otoba 2024 ini akan menjadi momentum Melahirkan pembalap nasional melalui Akademi Aqua Bike Dan F1 Powerboard yang berlangsung dibaligi Kabupaten Toba, Sumatera Utara Dalam tiga hari ini Dan berikut statement dari Menfora RI Dito Aryo Tejo Ya, Lukman bagaimana selanjutnya untuk saat ini Situasi keramaian yang berada di kawasan F1 Powerboard Championship 2024 Ya, kita dengarkan dulu statement dari Menteri Menfora RI Dito Aryo Tejo Tentang harapannya ya Dengan diadakannya Bawancara Republik Indonesia Dan juga UMKM Jadi, event seperti ini dampaknya sangat besar Dan inilah yang akan kita jadikan Untuk kita aplikasikan Di jalan lain menjadi desinasi Pariwisata dan olahraga Ya, Lukman bagaimana kalau Anda bisa menggambarkan Terkait situasi keramaian yang ada di sana Dan tentu bagaimana pula Masyarakat untuk menyaksikan Pegelaran F1 Powerboard Championship 2024 Lukman Ya, tampaknya para warga Sekitar Kabupaten Toba Yang ada di Sumatera Utara Serta dari Provinsi Sumatera Utara Tampak antusias ya Mengikuti jalannya Ajang Powerboard F1 Untuk Tau Didi Begitu rame Hingga puncak di Pemenang Rasti Sebagai pemenang di siang tadi Dan nanti malam masih ada Sangkaian acaranya Yang diberiakan oleh Artis-artis papan atas Dari Jakarta Seperti Ada Raja Dan ada Ben Dan Dalam kesempatan ini Menfora Begitu Arya Sojo Juga ada kesepakatan Yang perlu kami informasikan Kepada masyarakat Dengan H2 Racing Dan Kemenpark Injourney Serta Kemenpora Terkait dengan Komitmen H2O Racing Membuat Akademik Atkwabat dan Powerboard Di Bali G Dan pihaknya juga berharap Melalui F1 Powerboard ini Dan otoba menjadi Mercesuar event Sportainment dan Sportourism tentunya Untuk Sekelas dunia Yang tentunya akan Berdampak juga luas Untuk olahraga air Dan kedepannya Saya yakin Masa depan olahraga air Dan sporteurism Sangat cerah Dan untuk itu Perlu dukungan Bersama seluruh Stakeholder Demikian Baik Terima kasih Kami ucapkan Atas informasi Langsung Dari kawasan F1 Powerboard Championship 2024 Rumah Hakim Sitorus Salam sehat Dan salam sukses Pemirsa di informasi lainnya Penghitungan suara terakhir Di kantor Kecamatan Medan Deli Kota Medan pada minggu ini Berlangsung ricoh Para saksi dari partai Dan calik menangkap Dua orang wanita Yang diduga merupakan Tim sukses Salah satu partai Berada di dalam Ruangan khusus Panitia Pemilihan Kecamatan Kericuhan Memwarnai proses Perhitungan suara Di kantor Kecamatan Medan Deli Di jalan Komodor Laut Yosudarso Kelurahan Tanjung Mulia Kota Medan Sejumlah saksi Partai dan calik Berhasil menangkap Dua orang wanita Yang sempat kabur Diduga dari salah satu partai Yang sebelumnya Dicurigai para saksi Berada di dalam Ruangan khusus Panitia Pemilihan Kecamatan Atau PPK Ketua Divisi HPPH Pencegahan Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat Panwasjam Medan Deli Ismail mengatakan Bahwa ada dua orang wanita Asing yang mengaku Staf PPK Kecamatan Medan Perjuangan Yang masuk ke kantor Rekab PPK Dan memancing Keributan Sehingga menyebabkan Kericuhan Sebelumnya Hingga minggu pagi Ratusan ribu Surat suara Dari 517 TPS Di Kecamatan Medan Deli Terdiri dari Pilpres DPR RI DPD DPRD Tingkat Provinsi Dan Kabupaten Kota Belum direkap Saat ini Pengawas Kecamatan Melakukan skor Terhadap perhitungan suara Karena menunggu Fotokopi Dari hasilnya Ada Para keluar Yang masuk ke Kecamatan 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 Jadi Mereka Mereka Terdapat Orang yang Masuk Jadi sekarang Tinggal kami Kekalifikasi Lalu Terluas Kalau memang Nanti ada Likas lain Kita lanjut ke Kalau memang Ada tinggal Pidana 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 Kita lanjut Kecamatan Sementara ini Dispor dulu Juga Untuk Apa rekab Karena Harus Kecamatan Kecamatan Hasil Di Hasil Sementara itu Jika terbukti Melakukan Pelenggaran PPK Dikenakan Sanksi Administrasi Dan Kedua Wanita Asing Tersebut Dapat Dipidanakan Sementara itu Pemirsa KPUD Serdam Berdagai Saat ini Fokus Pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Yang dilakukan PPK Kecamatan Untuk Selanjutnya Disampaikan Di tingkat Kabupaten Dan Peserta Pemilu Mengapresiasi Pemilu 2024 Disergai Relatif Aman Dan Kondusif Ketua KPUD Sergai Agus Lima Tondang Disela Kegiatan Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Mengatakan Saat ini Hasil Rekapitulasi Masih Mencapai 8 Kecamatan Hari Pertama 3 Kecamatan Dan Hari Kedua Dilanjutkan Untuk 5 Kecamatan Namun Dari Hasil Kegiatan Tersebut Jika Terdapat Para Saksi Partai Atau Caleg Tertentu Yang Keberatan Atas Hasil Rekapitulasi Tersebut Dimungkinkan Saksi Untuk Melakukan Keberatan Dengan Mengisi Formulir Keberatan Yang Telah Disiapkan Hasil Rekapitulasi Pada Masing-masing Kecamatan Maka Disampaikan Disini Kemudian Kalau Ada Misalnya Keberatan Dari Saksi Serta Pemilu Maka Keberatan Mereka Diketatkan Dalam Apa Namanya Formulir Keberatan Sementara Itu Ketua Gerindra Sergai Budi Sumali Menyampaikan Sampai Saat Ini Pemilu 14 Februari 2024 Lalu Relatif Kondusif Dan Aman Hal Tersebut Tidak Terlepas Dari Peran KPU Bawaslu TNI Polri Dan Unsur Forkopimda Disergai Pemirsa Komisi Pemiluan Umum Daerah Mandeling Natal Menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Di Tingkat Kabupaten Dan Belum Menemukan Kendala Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dari 23 Penitia Pemilihan Kecamatan Yang Telah Menyerahkan Dokumen Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ke Komisi Pemiluan Umum Daerah Mandeling Natal KPU Dan Bawaslu Serta Saksi Partai Politik Di Mandeling Natal Menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Di Tingkat Kabupaten Dari 23 Kecamatan Tersebut 17 Kecamatan Telah Selesai Melakukan Rekapitulasi Penghitungan Sementara 6 Kecamatan Lagi Masih Proses Persiapan Rekapitulasi Hingga Batas Waktu Hari Ini Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Ini Akan Dilanjutkan Ketingkat Provinsi Dan Nasional Komisioner KPUD Mandeling Yang Telah Dilakukan Rekapitulasi Ini Belum Ada Ditemukan Kesalahan Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Masih Berjalan Aman Dan Juga Damai Kita Kan Punya Waktu Sesuai Dengan Jadwal Itu Sampai Dengan Tanggal 5 Maret Jadi Ini Akan Kita Lanjutkan Untuk 6 Kecamatan Lagi Mulai Jam 4 Sore Ini Dan Dimungkinkan Untuk Sore Ini Sampai Nanti Malam Akan Selesai 3 Atau 4 Dan Besok Mungkin Akan Selesaikan Yang Lainnya Tidak Ada Kendala Atau Tidak Ada Perbaikan Perbaikan Atau Koreksi Koreksi Yang Didapat Pada Saat Rekapitulasi Yang 6 Kecamatan Ini Kemungkinan Besok Selesai Rekapitulasi Rapat Pleno Rekapitulasi Yang Digelar KPU Labuhan Batu Selatan Mendapat Pengamanan Dari Pihak Kepolisian Sebagai Antisipasi Sebanyak 132 Personel Polres Labuhan Batu Selatan Dan 1 SSK Brimob Disiagakan Di gedung Convention Hall Hotel Grand Suma Untuk Mengamankan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Yang Diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kemarin Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Maringan Semenjuntak Menyampaikan Pihak Kepolisian Juga Melakukan Pemeriksaan Kepada Seluruh Peserta Rapat Dengan Menggunakan Metal Protektor Untuk Memastikan Seluruh Peserta Tidak Membawa Barang-barang Yang Berbahaya Rapat Batu Selatan Ya Pemirsa Meskipun Rapat Rekapitulasi Di tingkat Kecamatan Masih Berlangsung Namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labura Menggelar Rapat Plenor Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemungutan Suara Pemilu 2024 Di tingkat Kabupaten Rapat Plenor Rekapitulasi Di hari Pertama Ini Digelar Pada Jumat Siang Di Salah Satu Aula Hotel Aikan Opan Labura Sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Terkait Tahapan Pemilu 2024 Yang Dihadiri Oleh Komisioner Dan Staf KPUD Unsur Forkopimda Saksi Dari Partai Politik Dan Bawaslu Setempat Berlangsung Hingga Laruk Nala Mendapatkan Pengawalan Dari Personil TNI Polri Bupati Labura Hendrianto Sitorus Menjelaskan Saat Berlangsungnya Proses Tahapan Pemilu Hingga Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sampai Rapat Pleno Pemerintah Kabupaten Labura Menyediakan Fasilitas Kesehatan Di setiap Lokasi Rekapitulasi Untuk Memeriksa Kesehatan Seluruh Petugas Maupun Warga Yang Turut Hadir Saat Rekapitulasi Berlangsung Ini Merupakan Rekapitulasi Hari Pertama Di tingkat KPU Kabupaten Labuan Bawaslu Saksi Akan Mencermati Seluruh Hasil Rekapitulasi Dikan Kecamatan Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Labura Adi Susanto Menjelaskan Sampesan Ini PPK Kualhulu Masih Menggelar Rekapitulasi Di kantor Camat Setempat Sesuai Batas PKP WRI Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Berakhir Pada Tanggal 2 Maret 2024 Tengah Harapan Tengah Tanggal Tengah Tengah Dik Tengah Malam Sudah Selesai Seperti Di Salah Satu Pecamatan Di 84 Utara Masih Langsung Rekapitulasi Tingkat Pecamatan Namun Memang Jumlah DPS Yang Dilakukan Rekapitulasi Tingkat Sedikit Mudah Mudah Berkat 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 Sementara itu Ketua Bawaslu Dilaburam Maruli Sitorus Menerangkan Bahwa Bawaslu Secara Proaktif Akan Mengikuti Pengawas Rekapitulasi Ini Dan Berharap Bahwa Rekapitulasi Ditingkat Kebupaten Berjalan Sesuai Jadwal Pada Tanggal 5 Maret 2024 Komisi Pembelihan Umum KPU Kota Binjai Hari Ini Mulai Melakukan Rekapitulasi Tingkat Kota Binjai Jaringan Internet Yang Lambat Rekap KPU Yang Sering Terputus Menyebabkan Rekapitulasi Terhambat Dan Harus Ditunda Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Yang Dilaksanakan KPU Kota Binjai Ini Dihadiri Komisioner KPU Bawaslu Kota Binjai Dan Sejumlah Saksi Dari Partai Politik DPD Dan Calon Presiden Di Aula Hotel Kardopa Pada Sabtu 2 Maret 2024 Pada Rekapitulasi Tingkat KPU Kota Masing-masing Membacakan Hasil Rekapitulasi Di Tingkat PPK Yang Dibulai Dari PPK Binjai Selatan Dengan Membacakan Hasil Rekapitulasi Untuk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Dilanjutkan Pembacaan Rekapitulasi Untuk DPR RI DPD Dan DPRD Tingkat 1 Serta DPRD Tingkat 2 Saat Pembacaan Rekap Tingkat DPD Jaringan Serekap Tertunda Karena Jaringan Sudah Dimulai Hari Ini Dan Ditargetkan Selesai Dalam 2 Hari Namun Karena Jaringan Serekap Yang Selalu Lambat Diusahakan Rekapitulasi Ini Akan Cepat Usai Dan Segera Dilaporkan Ke KPU Sumut Sinkron Serekap Kita harus Menunggu Sinkronisasi Dari Sana Terkait Juga Dengan Jalan Dan Sebagainya Kita Upayakan Untuk Segera Dan Secepat Mungkin Untuk Bisa Berkoneksi Dengan Serekap Dan Bisa Menyelesaikannya Semua Sehingga Dihasil Itu Bisa Cocok Dengan Serekap Dan Dengan Dihasil Yang Masih-masih Dipulai Oleh Saksi Dan Bawaslu Sampai Sejauh Ini Kita Upayakan Untuk Selesai Kita Beralih Ke Informasi Lainnya Pemirsa Puluhan Warga Yang Tergabung Dalam Forum Masyarakat Dan Mahasiswa Peduli Demokrasi Berunjuk Rasa Menuntut Bawaslu Memproses Pelanggaran Pemilu Yang Terjadi Di Kecamatan Binjai Utara Dengan Membawas Panduk Dan Poster Puluhan Warga Berunjuk Rasa Di Depan Kantor Bawaslu Kota Binjai Di Jalan Sukarno Hatta Binjai Puluhan Masyarakat Menuntut Agar Bawaslu Kota Binjai Segera Memproses Laporan Dugaan Pindakan Kecurangan Pemilu Di Kecamatan Binjai Utara Menurut Pengunjuk Rasa PPK Binjai Utara Diduga Telah Melakukan Penggeblungan Suara Pemilu 2024 Dan Meminta Untuk Membuka Kembali Kotak Suara DPRD Kabupaten Kota Para Pengunjuk Rasa Menuntut Bawaslu Mencopot Ketua PPK Binjai Utara Karena Diduga Melakukan Pelanggaran Yang Mengarah Kepidana Koordinator Pengunjuk Rasa Along Menyatakan Bahwa Jika Selukota Binjai Tidak Berani Menindak Dan Memproses Dugaan Pelanggaran Pemilu Di PPK Binjai Utara Maka Mereka Akan Melakukan Aksi Di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Di Jakarta Terkait Dugaan Pemilu Yang Dilakukan Oleh PPK Kecamatan Binjai Utara Kami Bersama Masyarakat Ingin Menuntut Kedilan Yang Kami Pantau Yang Kami Lihat Yang Kami Terima Hasil Tidak Sesuai Dengan Rekapitulasi Yang Ada Yang Kami Terima Dan Hasil Yang Ada Itu Angka-angka Yang Dilakukan Oleh Rekapitulasi Hasil Suara Pemilisah Sama Suara Yang Jumlah Total Yang Ada Di Cale Itu Tidak Sesuai Artinya Ada Dugaan Perubahan Yang Tidak Sesuai Dengan Suara S Dengan Hasil Jumlah Angka-angka Yang Kami Sementara Itu Ketua Bawaslu Binjai Habibi Menyatakan Bahwa Pihaknya Telah Menerima Laporan Terkait Dugaan Penggembungan Suara Di Kecamatan Binjai Utara Dan Sedang Memprosesnya Pemirsa Berikut Informasi Perakhiran Cuaca Di Sejumlah Daerah Di Sumatera Utara Dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Wilayah Satu Medan Berlaku Pada Hari Senin 4 Maret 2024 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Sobat BMKG Berjumpa Kembali Dengan Saya Utami Alahkirya Perakhiran BMKG Wilayah Selimedan Yang Akan Menyampaikan Informasi Perakhiran Cuaca Dan Hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 3 Maret 2024 Pada Pagi Hari Wilayah Sumatera Utara Berkirakan Berawat Sedangkan Untuk Siang Hingga Sore Hari Dikirakan Berpotensi Hujan Ringan Hingga Lebat Sebagian Wilayah Sumatera Utara Potensi Hujan Lebat Terjadi Wilayah Madinah Tapteng Sibolga Humbahas Dairi Pakpak Barat Padang Lawas Utara Palutah Dan Sekitarnya Sedangkan Untuk Malam Hari Berpotensi Hujan Ringan Hingga Lebat Di Sebagian Wilayah Sumatera Potensi Hujan Lebat Terjadi Wilayah Dairi Pakpak Barat Humbahas Tapteng Sibolga Dan Sekitarnya Sedangkan Untuk Dinih Hari Dipikirakan Berawan Wilayah Sumatera Utara Suhu Udara Berkisar Antara 16 Hingga 34 Berajat Celcius Dengan Kelampapan Udara 60 Hingga 95 Persen Angin Bertiup Dari Timur Laut Hingga Tenggara Dengan Cepetan 10 Hingga 30 Kilometer Perjam Untuk Titik Panas Atau Hospot Wilayah Sumatera Utara Pada Pantuan Tanggal 2 Maret 2024 Tidak Ada Kami Himbau Kepada Masyarakat Untuk Waspada Terjadinya Hujan Sedang Hingga Lebat Yang Manas Sertai Petir Dan Angin Kencang Di Wilayah Pantai Barat Pegunungan Hingga Lareng Barat Sumatera Utara Yang Dapat Menyebabkan Banjir Longsol Serta Bencana Hilmat Logis Lainnya Demikian Dapat Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Kita Menujuk Informasi Lainnya Pemirsa Ribuan Masyarakat Kota Medan Berbondong-bondong Menyaksikan Pesawat Jupiter Aerobatic Tim Yang Terpakir Di Lanut Suwondo Selain Pesawat Masyarakat Juga Berkesempatan Untuk Berfoto Dengan Helikopter Dan Bertemu Dengan Pilot-Pilot Handal Pesawat Jupiter Cuaca Grimis Tidak Menyurutkan Antusiasme Masyarakat Untuk Melihat Langsung 7 Pesawat KT-1 Bewong B Dan Satu Helikopter Super Puma Kedatangan Jupiter Aerobatic Tim Kekota Medan Kali ini Untuk Mensukseskan Pelaksanaan Kejuaraan Dunia F1 Powerboard Yang Berlangsung Di Kawasan Baligi Kabupaten Toba Namun Karena Cuaca Yang Kurang Bersahabat Atraksi Jupiter Aerobatic Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Bisa Berbahaya Bagi Pilot Dan Masyarakat Yang Menyaksikan Sebelum Tiba Di Kota Medan Para Penerbang Pesawat Jupiter Ini Sebelumnya Telah Beratraksi Di Singapura Kita Sudah Berapa Hari Ini Di Kota Medan Dan Kemarin Sudah Kita Melasang Geladi Ke Danau Toba Pengalaman Kita Sudah Tampil Ketiga Ini Berada Di Tempat Ini Sebelumnya Kita Tampil Di F1 Powerboat Tahun Lalu Dan Sekarang Diundang Lagi Sehingga Kesempatan Yang Dan Juga Kebanggaan Bagi kami Untuk Bisa Tampil Dari Depan Masyarakat Di Kota Medan Sementara Itu Pemirsa Salah Seorang Warga Kecamatan Medan Johor Ajeng Mengatakan Bahwa Ia Sengaja Datang Ke Lanut Suwondo Untuk Menyaksikan Atraksi Pesawat Jupiter Aerobatik Meskipun Pesawat Tersebut Tidak Jadi Terbang Namun Ia Tidak Mempermasalahkan Hal Tersebut Karena Bisa Melihat Langsung Pesawat Aerobatik Dan Bisa Berfoto Bersama Dari Sekolah Sudah Di Infoin Terus Di Tempat Ngaji Kebetulan Ada Salah Satu Di TNI AU Jadi Dia Kasih Flyer Informasi Makanya Kami Datang Ini Sebenarnya Kali Kedua Sebelumnya Anak Seng Besar Sudah Pernah Kasih Revisit Tapi Memang Tidak Ada Jupiter Kalau Yang Lain Ada Sejauh Ini Anak Yang Paling Excited Karena Ngelihat Pilot Kebetulan Cita-cita Dan Pemirsa Informasi Yang Berundas Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Dalam Program Sumatera Utara Hari Ini Terima Kasih Atas Kebersamaan Dan Juga Perhatian Anda Saya Ayu Alvin Yaukore Terima Kasih Selamat Sore Dan Sampai Jumpa Terima 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 Dan Terima kasih telah menonton